Polres Batanghari menahan tiga orang yang mengaku sebagai debt collector. Penahanan tersebut berdasarkan hasil laporan masyarakat yang mengaku kendaraan roda 4 miliknya dirampas secara paksa oleh tiga orang yang mengaku sebagai debt collector. Kapolres Batanghari, AKBP Singgi Hermawan menjelaskan, saat ini pihaknya sedang memproses tiga orang yang mengaku sebagai debt collector pada sebuah perusahaan. AKBP Singgi Hermawan mengatakan, kasus perampasan tersebut terjadi pada Agustus tahun 2023. Dari hasil penyidikan, Polres Batanghari menetapkan empat orang tersangka dengan tiga orang tersangka yang sudah diamankan berinisial PO, SL, dan H. Sementara satu orang tersangka berinisial ESOT ini masih dalam proses penajaran. Saat ini kami, Polres Batanghari, adalah menangani kasus perampasan yang dilaporkan oleh seseorang terhadap debt collector yang mengambil mobil secara paksa tanpa dilengkapi dengan suatu yang lengkap. Kejadian sudah lama sebenarnya dari Agustus tahun 2023, tepatnya tanggal 2023, di mana korban atas nama Daryadi dan Saudara Hermanto pada saat itu mengendarai kendaraan distribusi Triton dengan part BG sekitar sekitar sekitar. Teruskan, pas tepat di pemerintah sungai bulu ini, korban didatangi oleh beberapa orang yang mengaku suruhan dari suatu perusahaan. Korban bertanya untuk surat nomor nyurannya, tetapi hanya dijawab, nanti kita harus di kantor. Setelah itu diambil paksa, setelah itu korban melapor ke Polres Batanghari. Nah, kemarin, beberapa hari yang lalu, ini kasus sudah lama, setelah proses sidik, ditetap telah tersangka sebanyak 4 orang. Tos nama BO, SL, dan H, HM. Satu lagi, S sedang, satu lagi S. Nah, pada saat ditangkap diaman oleh Polda, disampaikan bahwasannya ada DPO dari Polres Batanghari yang telah diamankan oleh Polda Jambi. Nah, kita kami keser-serse, beserta akutnya koordinasi ke Polda, lalu mengamankan yang bersangkutan. Saat ini sedang kita proses, tiga orang, satu orang masih belum tertangkap, nanti akan kami lakukan upaya penangkapan terhadap yang satu orang. Lebih lanjut, AKBP Singgi Hermawan juga mengimbau kepada seluruh masyarakat, agar senantiasa berhati-hati, serta jika mengalami perampasan dari orang yang mengakui sebagai DAP kolektor tanpa ada surat yang jelas, maka dapat melaporkan kepada Polres Batanghari atau POSEC terdekat.